Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Selani, Paganalam Post Channel. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Paganalam menggelar evaluasi pokok pikiran kebudayaan daerah tahun 2023. Ini dia beritanya. Kepala Distribut Kota Paganalam, Holmin Hariyadi mengatakan, kegiatan evaluasi PPKD ini sangat berdampak kepada kemajuan, khususnya kebudayaan dan umumnya kota Paganalam. Dengan dibentuknya tim evaluasi PPKD ini, bisa mendata serta menyempurnakan pokok pikiran kebudayaan, sehingga ke depannya kebudayaan Paganalam dapat diakui serta dikenal di tingkat nasional. Tuturnya, Kak Selan, Paganalam Post Channel.